Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oke jadi sebelum kita ke videonya Don't forget to like, comment, and subscribe Karena subscribe tuh gratis Jadi kita langsung saja ke videonya Jadi pertama kalian tinggal download dulu Aplikasi Alec Motion di Playstore Ataupun di Appstore Bisa juga pakai aplikasi yang pro Terserah karena ini tuh efeknya gak berbayar So kalian tinggal buka aja aplikasinya Kemudian klik tanda icon plus Yang ada di bawah Pilih ukuran 9 banding 16 Kemudian klik buat project Setelah itu pilih tanda icon plus yang ada di bawah Klik yang gambar dan video Terus kita tinggal pilih video yang berupa musiknya Nah ini dia Nah setelah itu untuk videonya ini Kalian klik terus klik tanda titik 3 yang ada di atas Klik ekstrak audio Nah setelah kalau udah terekstrak menjadi audio Untuk videonya ini kalian klik Terus klik yang gambar tempat sampah yang ada di atas Nah setelah itu disini aku mau sesuaikan dulu untuk bit-bitnya Cara untuk menandai bitnya itu kalian bisa klik yang tanda plus gitu di samping tanda ini Nanti bakal aku bundarin gitu di background samping ini untuk tandanya Kalian bisa klik itu Terus kalian juga bisa klik angkanya ini Angka durasinya Dan bakal jadi yang garis warna putih ini bakal jadi warna merah Nah kita pertama kasih tanda merah di detik 03.202 Oke sampai disini 03.202 Nah sama seperti yang aku bilang tadi Kalian bisa klik tanda icon plus di bagian sini Atau klik angkanya ini Nah seperti kayak gini Jadi ini tuh bakal jadi warna merah gitu Nah lanjut lagi ke bit yang berikutnya 03.223 Kemudian klik lagi Nah jadinya kayak gini Jadi warna merah gitu Pokoknya kalian tinggal tandai dulu untuk bitnya itu Sampai dengan bit yang terakhir Nah setelah kalau udah kalian tandai untuk bitnya ini Kalian tinggal pergi ke awal ini Kemudian klik tanda icon plus Pilih gambar dan video Terus disini aku udah persiapkan 5 videonya ke Ansel Terserah dari kalian mau pake video tiktok atau video gimana gitu Terserah ya guys random aja Nah misalnya disini yang aku siapkan pertama yang ini Nah kemudian kalian tinggal sesuaikan dengan bit yang pertama ini Di detik 03.202 Karena di detik ini videonya ya kurang bagus Jadi aku mau tarikin dari depan sini Nah kita tinggal tekan lamain dan digesarin kayak gini Nah setelah kalau udah digesarin tinggal ditekan lama dan digesarin ke awal sini Nah oke setelah kalau udah kalian cek lagi tuh di bagian tanda merah pertama Ternyata ini kelebihan tadi kita tarikin guys Jadi aku mau tarikin kembali ke sana kayak gini Kemudian tinggal di kembaliin ke tempatnya semula di detik 00.200 ini Nah coba kita lihat oke ternyata udah bagus videonya Nah kalau udah bagus kalian klik untuk videonya ini dan klik yang paling ujung ini Nah kemudian kalian lanjut lagi ke bit yang berikutnya yaitu di 03.223 ini Nah kalian taruh tuh di bagian situnya Kemudian klik tanda ikon plus Pilih gambar dan video Lalu kita pilih video yang kedua Nah misalnya aku pilih yang ini Oke guys jadi disini aku mau kasih tau dulu untuk cara gampangnya Kalian harus ingat dimana kalian taruh tempat videonya itu Nah jadi untuk video kedua aku taruh tempat videonya di detik 03.223 Oke setelah kalau kalian udah ingat Kalian tinggal cari dimana tempat yang kalian mau videonya gitu Atau mau taruh di tempat edit kalian Nah misalnya aku mau di bagian sininya Kemudian klik tampilan videonya Terus klik yang di ujung kiri ini Nah kita klik itu Kemudian tinggal ditekan lamain dan digeserin Nah kalian geserinnya kayak gini Dan lihat angkanya Nah tadi kan aku kasih sampai di angka 03.223 Nah kalian lihat aja di bagian sininya Di kiri ini Nah angka yang di kiri itu sampai di angka 03.223 Oke sampai disini Lihat tuh 03.223 Oke mari kita pastikan Nah ternyata ini udah benar Di angka 03.223 videonya Nah setelah itu kalian potong sampai di next bitnya ini Nah disini Kemudian klik tampilan videonya Dan tinggal klik yang di ujung kanan ini Nah setelah itu kita langkah lagi ke bit yang berikutnya Yaitu di 05.224 Kalian klik aja tanda icon plus Pilih gambar dan video Dan kita pilih videonya lagi Nah setelah itu Kalian tinggal cari aja Dimana mau tempat videonya ini Oke misalnya aku kasih di bagian sini deh Nah kemudian klik tampilan videonya Klik yang di ujung kiri dulu Nah setelah itu Jangan lupa diinget tadi Dimana tempat kalian taruh videonya Nah tempat aku tadi taruh videonya tuh Di detik 05.224 Jadi kalian tinggal tekan lamain kayak gini Dan lihat angka yang di kiri ini Nah kita tinggal geserin aja kayak gini Sampai di angka 05.224 Oke jadi ini udah pas di angka 05.224 Kemudian di next bit ini Kalian tinggal potong videonya Tapi di bagian sini kurang bagus videonya Sedangkan aku mau taruh di bagian sininya Pas di bagian sininya Nah jadi gampang banget tinggal ditekan lamain Dari depan Terus tinggal disesuaikan aja tuh Nah oke kita pergi kesininya Ternyata ini udah bener guys Oke Nah kemudian kalian klik aja yang di ujung kanan itu Nah langkah lagi ke bit yang berikutnya Pokoknya tinggal diginin aja Diatur dulu untuk videonya Dan untuk masalah foto dan jeduk-jeduk Nanti urusan belakang kita atur dulu Untuk videonya ini Dan lakukan seperti kayak tadi ya Oke jadi ini udah video yang terakhir Dan untuk video terakhir ini Kalian tinggal potong aja Sesuai dengan panjang musiknya itu Sampai di angka 15.2.22 Oke kalau kalian bertanya ke videonya Gak pas gitu 5 video itu gak cukup gitu Aku ada double gitu videonya Nah ini kan untuk video yang pertama tadi kan Untuk potongan yang pertama Aku taruh juga tuh Aku tambahin lagi di bagian akhirnya ini Ini juga tadi udah ada Dan ini juga udah ada Pokoknya kalian ambil aja Video terserah dari kalian Bisa di double Tapi di bagiannya itu Kalian gak boleh pas-pasin gitu Soalnya kayak kembar aja gitu Dilihatnya Nah ini kan di bagian sininya kan tuh Nah tadi aku taruh di bagian sininya Tuh kan beda Yang intinya dibedain aja Tapi videonya sama gitu guys Oke setelah itu Kalian pergi aja ke video yang pertama Atau potongan yang pertama ini Nah kita pergi ke akhir Dari video pertama itu Oke di bagian sini Kemudian kalian tinggal screenshotin Atau jepret layar Setelah itu tinggal dipotong Kayak gini Sampai dengan ukuran fotonya Nah setelah itu kita simpan ke galeri Lanjut ke video yang kedua Kalian taruh di bagian akhirnya ini Kemudian langsung di screenshotin aja Nah pokoknya kalian screenshotin aja Di bagian akhir videonya dulu Ke semua videonya ya guys Di bagian akhir videonya itu Oke Tinggal di screenshotin aja Nah jadi ini udah aku screenshotin Untuk semua videonya Kecuali video yang terakhir ini Untuk video terakhir gak usah diapapain Setelah kalau udah kalian screenshot Kalian tinggal buka aplikasi pitch art Terus tinggal klik yang tanda icon plus Yang ada di bawah Pilih semua foto Kemudian klik lanjut Kemudian kalian tinggal pilih Semua yang udah kalian screenshotin itu Dan klik yang selesai Dan kalian tinggal pilih Dari screenshotan foto yang pertama Nah kemudian pilih sticker Dan klik cari atau search yang ada di atas Terus kalian tinggal ketik background emoji Nah setelah itu aku pilih emoji yang ini dulu Terserah sih random aja Mau yang mana Dan kalian tinggal zoomin kayak gini Terus klik kayak gambar penghapus Setelah itu Kalau misalnya disini ada tulisan Seperti kayak gini Kalian bisa klik latar Kalau misalnya gak ada tulisannya Seperti kayak gini Kalian tinggal klik yang Gambar penghapus Kemudian tinggal dihapus aja Di bagian yang ada Di dalam dirihnya ini Karena kita mau kasih Di bagian latarnya doang Karena tadi aku ada tulisan latar Di bagian menu pilih ini Jadi aku langsung pilih aja deh Latar biar cepet Nah kemudian kalau udah Kalian klik aja yang Tanda checklist itu Kemudian klik terapkan Terus tinggal klik lanjut Dan kita langsung simpan aja Ke galeri Dan lakukan seperti kayak tadi Untuk foto yang kedua Sampai dengan foto screenshotan yang terakhir Oke guys Jadi ini sudah aku Taruhkan semua background emoji Ke semua video screenshotan itu Kemudian masuk kembali Di aplikasi Alec Motionnya Dan pergi ke video Yang pertama ini Nah kita pergi ke bagian Akhirnya ini Oke di detik 03.202 Kemudian klik tanda icon plus Pilih gambar dan video Dan kita sesuai kan aja Dengan videonya itu Nah untuk videonya Di bagian sini kan Terakhirnya guys tuh Oke udah pas Kemudian kalian tinggal potong Di next bitnya ini Nah di bagian sini Kemudian klik tampilan fotonya Terus klik yang di ujung kanan ini Lanjut lagi ke video yang kedua Kalian tinggal taruh di bagian akhirnya Kemudian klik tanda icon plus Pilih gambar dan video Dan kita sesuaikan Dengan fotonya ini Sesuai dengan videonya Nah oke sesuai kan Nah oke sesuai Kemudian next bitnya Kita tinggal potong Tinggal klik yang di ujung ini Oke kalian tinggal lakukan aja Begini sampai dengan video yang terakhir Oke guys jadi ini sudah aku taruhin Untuk foto yang ada Background emoji nya itu Sesuai dengan videonya ini Nah kemudian kalian tinggal pergi Ke foto yang pertama Oke kesini Ke foto yang pertama ini Nah setelah itu kalian klik Untuk foto yang pertama Yang ada background emoji nya Kemudian pergi ke efek Klik tambahkan efek Dan pergi ke distorsi atau wrap Dan kalian tinggal turunin Pilih efek ubin atau tylus Terus klik pengaturan standar Untuk potongnya Kalian tinggal kasih sampai di angka 1010 Oke setelah itu Diaktifkan aja mirrornya ini Nah setelah itu Klik tanda icon kembali Pergi ke efek Klik tambahkan efek Kemudian pergi ke move Atau transform Dan pilih efek ombang ambing Atau oksilet Terus klik pengaturan standar Nah disini aku mau kasih tau Untuk cara gampangnya Buat kasih keyframe Nah untuk ke awal itu Klik tanda icon panah yang ini Kalau ke akhir Klik tanda icon panah yang ini Nah jadi yang namanya keyframe yang ini Oke kita kasih keyframe yang di awal Dan keyframe yang di akhir Untuk keyframe yang di awal Kita kasih sudutnya menjadi 0,0 derajat Setelah itu untuk keyframe akhirnya Kita kasih sudutnya menjadi 164,0 derajat Oke setelah kalau udah Nggak usah diapapain kurvanya Langsung klik magnitude itu Yang paling bawah Untuk frekuensi juga Nggak usah diapapain Nah untuk magnitude Kita kasih keyframe awal Dan keyframe akhir Untuk keyframe awal Kita kasih Magnitude nya menjadi 50 dan untuk keyframe akhir Kita kasih magnitude nya menjadi 0 Dan kurvanya Nggak usah diapapain Langsung pergi ke efek kembali Klik tambahkan efek Pergi ke move atau transform Pilih Ion atau swing Nah kemudian Klik pengaturan standar Untuk frekuensinya Kalian kasih menjadi 1,1hz Oke setelah itu Klik sudut 1 Untuk sudut satunya Kita kasih keyframe awal Dan keyframe akhir Untuk keyframe awalnya Kalian kasih menjadi Min 3,1 0 derajat Oke setelah Kalau udah Untuk keyframe Akhirnya ini Kita kasih menjadi 0,0 derajat Oke Kalau udah Kalian langsung klik Yang sudut 2 Untuk sudut 2 juga Kita kasih keyframe awal Dan keyframe akhir Untuk keyframe awalnya Kita kasih menjadi 2,0 derajat Dan untuk keyframe akhirnya Kita kasih menjadi 0,0 derajat Nah untuk Kurvanya Nggak usah Depapain Langsung pergi ke efek Kembali Klik tambahkan efek Kemudian Pilih warna dan cahaya Terus pilih Paparan gamma Atau exposure gamma Klik pengaturan standar Untuk exposurenya Kita kasih keyframe awal Dan keyframe akhir Untuk keyframe awalnya Kalian kasih exposurenya Menjadi 1,0 Kemudian kasih ketengahin Klik yang kurvanya itu Dan klik kurva ketiga Atau yang out Dan tinggal diginin aja Kemudian klik Tanda icon kembali Klik lagi Pergi ke efek Dan tinggal diturunin Klik tambahkan efek Terus pilih blur Setelah itu Pilih buram garak Atau motion blur Klik pengaturan standar Nggak usah ada apa-apain Klik tanda icon kembali Pergi ke efek Dan klik tanda titik 3 Kemudian klik salin efek Setelah itu Kalian tinggal pergi ke fotonya Ini kan video Nah kita cari fotonya Oke yang ini Kemudian kalian klik Tampilan fotonya Pergi ke efek Klik tanda titik 3 Kemudian klik tempel efek ini Nah setelah kalau udah tertempel Kalian pergi lagi Ke foto yang berikutnya ini Nah pokoknya tinggal Ditempelin aja Ke semua foto Yang ada background emoji Oke setelah kalau udah Kalian klik aja Yang tanda icon panah Yang ada di atas Terus klik export Dan klik yang paling akhir ini Kemudian klik lanjutkan Dan kita tinggal tunggu Sampai 100% Setelah itu klik simpan Terima kasih telah menonton